Dalam rapat Dewan Gubernur yang berlangsung 24 hingga 25 Juli 2023, Bank Indonesia kembali mempertahankan BI 7-Day Reverse Report sebesar 5,75%. Keputusan ini diambil guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Setelah menggelar rapat Dewan Gubernur, RDG Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Report sebesar 5,75%. Selain itu, Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 5% serta suku bunga lending facility sebesar 6,5%. Keputusan ini diambil untuk memastikan inflasi tetap terkendali pada sisa tahun 2023 hingga 2024 mendatang. Untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3 plus minus 1% pada sisa tahun 2023 dan 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024. Bank Indonesia terus memastikan kecukupan likuritas untuk terjaganya stabilitas sisi keuangan dan meningkatnya kredit pembiayaan guna berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Fokus kebijakan juga diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor atau imported inflation dan memitigasi dampak kerambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Bank Indonesia juga terus memperkuat respons bauran kebijakan moneter makropodensial dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan melalui Memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas dan twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek. Mengeluarkan ketentuan terkait instrumen penempatan devisa hasil ekspor atau DHE, sumber daya alam atau SDA pada pasar keuangan Indonesia. Memperkuat stimulus kebijakan makropodensial untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan melalui implementasi kebijakan insentif likuiditas makropodensial atau KLM mulai 1 Oktober 2023. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit atau SBDK dengan pendalaman suku bunga sektor-sektor hilirisasi. Mempertajam strategi digitalisasi sistem pembayaran untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital melalui akselerasi kris dan penguatan kebijakan merchant diskon rate atau MDR kris segmen usaha mikro. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis pada TPIP dan TPID melalui penguatan program gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau GNPIP di berbagai daerah. Tim Liputan, Kompas TV